Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram 1446 Hijriah yang insyaallah dimulai pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 Bulan Muharram ini termasuk satu diantara bulan mulia dengan banyak keutamaan dan fadilah yang bisa kita peroleh bila melakukan amal solih di dalamnya satu diantaranya bila kita mengerjakan puasa sunnah dimana puasa sunnah yang kita kerjakan di bulan Muharram ini kedudukannya lebih utama setelah puasa Ramadan sebagaimana penjelasan hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anha dimana Rasulullah SAW bersabda puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram sementara solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam hadis riwayat muslim umur hadis 1163 untuk itu mari kita raih peluang di bulan Muharram ini dengan memperbanyak mengerjakan puasa sunnah di dalamnya nah untuk bacaan niat puasa sunnah yang kita kerjakan di bulan Muharram ini lafaznya adalah sebagai berikut kita ulangi sekali lagi nawa itu sawma godin anada'i syahril muharrami sunnatan lillahi ta'ala artinya saya niat puasa sunnah besok hari di bulan Muharram karena Allah ta'ala ini adalah bacaan niat yang kita lakukan pada saat malam hari atau pada saat sahur namun bila mana kita tidak sahur atau bisa jadi karena kita ketiduran kelelahan namun kita di pagi harinya tetap bersemangat ingin melaksanakan puasa kita bisa juga berniat di pagi itu juga dengan bacaan sebagai berikut nawa itu sawma hazal yaumi anada'i syahril muharrami sunnatan lillahi ta'ala kita ulangi sekali lagi nawa itu sawma hazal yaumi anada'i syahril muharrami sunnatan lillahi ta'ala artinya saya niat puasa sunnah di bulan Muharram hari ini karena Allah ta'ala semoga informasi dan penjelasan ini bisa bermanfaat akhir lalu kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh